Perdebatan ekspresi yang ditunjukkan Mona Lisa dalam lukisannya ternyata masih jadi perdebatan hingga sekarang. Biar aku jelas, Kak. Lukisan Mona Lisa adalah lukisan minyak yang dibuat oleh Leonardo da Vinci pada abad ke-16 ini jadi salah satu lukisan yang paling ikonik di dunia. Beberapa alasannya adalah sejarah dan warisan yang terkandung, menggambarkan keahlian menulis Pak Leonardo da Vinci, sampai ekspresi senyumannya. Coba lihat baik-baik deh. Ekspresinya ini senyum bahagia, senyum nyinyir, atau senyum yang disuruh senyum. Pokoknya masih misterius. Tapi tenang, kemisteriusan ini sudah dijawab oleh Science di 2019 kemarin. Jadi ada paper berjudul Art Raffling the Asymmetry of Mona Lisa Smile, menyatakan bahwa sisi kiri dari senyuman Mona Lisa menandakan senyum kebahagiaan atau senyum yang tulus. Ingat, sisi kiri ya doang. Sedangkan sisi kanannya diinterpretasikan oleh banyak orang sebagai senyuman yang tidak tulus, atau senyuman yang muncul ketika seseorang berbohong.